Intro Edward dan Emily Chelsea benar-benar dibuat kelimpungan oleh kedua anak kecil yang ternyata benar-benar cerewet Jika sudah kenal lebih dekat dengan mereka berdua Beberapa saat lalu karena tahu Chelsea adalah dokter yang bisa menangani bagian sarap Sesuai dengan penjelasan Chelsea Kedua bocah itu memaksa Chelsea untuk segera mengobati daddy mereka yang sedang sakit Alias memaksa Chelsea untuk mengobati Othnall dan menjadi dokter yang merawat Othnall Sampai pera itu benar-benar sembuh Chelsea menjelaskan kalau tak mungkin dia mengoperasi seorang dokter senior yang kemampuannya melebihi siapapun Tentu saja hal itu membuat Chelsea gugup Dia takut kalau dia akan melakukan kesalahan saat operasi Dan bagaimana kalau operasinya gagal dan malah akan menghancurkan karir si dokter jenius itu Namun seolah tak peduli kedua bocah itu malah merengkik meminta Chelsea untuk menjadi dokter yang merawat Othnall Lucu memang, anak-anak super dingin dan datar itu justru memaksa orang yang belum mereka kenal jelas untuk merawat daddy Othnall mereka Anak-anak, Othnall gak bisa loh Kemampuan Othnall jauh di bawah Othnall takut melakukan kesalahan Bagian ada kepala departemen Othnall yang lebih hebat dari Othnall Dan keputusan itu juga ada di tangan daddy kalian Jelas Chelsea masih dengan nada yang lembut seperti sejak dia berbicara dengan kedua anak mengemaskan itu Gak mau auntie, kami gak mau yang lain, pokoknya harus auntie, teriak Emily Auntie harus mau, gak ada penolakan Ucap Edward dengan sangat tegas, dia masih bocah tetapi aura dinginnya sudah terlihat, bahkan sangat menyeramkan Ada apa ini sayang, kenapa kalian teriak-teriak? Tugur Joy yang datang menghampiri mereka bertiga karena melihat Chelsea benar-benar kelimpungan menghadapi kedua bocah super tengil itu Auntie Joy, ucap mereka berdua sambil berdiri dan menghampiri wanita itu Ah, halo nyonya, sapa Chelsea sambil berdiri dan membungkuk rama yang dibalas dengan cara yang sama oleh Joy Ada apa? Tanya Joy lagi pada kedua bocah itu Em, auntie Joy, kami pengen dokter Chelsea yang mengobati daddy Bisik Edward Joy terkejut mendengar ucapan bocah kecil itu Bahkan Emily juga turut serta mengangguk setuju dengan bisikan Edward padahal Edward cuma berbisik Joy menatap Chelsea yang tampak bingung Nona ini dokter ya? Tanya Joy dengan lembut Ah, benar nyonya, saya dokter di rumah sakit ini Jawab Chelsea Ah, pantas mereka berdua meminta hal itu Ucap Joy sambil mengangguk, paham Ah, maaf atas hal itu nyonya Saya tak bermaksud lain tapi mereka terus saja mengatakan hal tersebut Saya mana berani? Jawab Chelsea dengan jujur Joy paham, maaf atas ketidaknyamanannya dok Tapi anak-anak ini sedikit spesial Bahkan saat kami melihat mereka berdua dekat dengan Nona, dokter saja sudah membuat kami terkejut Jelas Joy Maksudnya bagaimana nyonya? Tanya Chelsea Mereka berdua mirip orang tua mereka Suatu saat kau akan mengerti Nona Bisik Joy Ah, baiklah Ucap Chelsea Jadi bagaimana anak-anak? Antidokternya bilang kan gak bisa Apa kalian akan memaksa? Tanya Joy Kedua bocah itu saling menatap dan mengerucutkan bibir mereka dengan wajah kecewa Anak-anak masih ada dokter yang lebih berbakat di Departemen Beda Sarab Nanti dokter akan tunjukkan siapa saja mereka Kalian bisa memilih mereka Ucap Chelsea dengan lembut memberikan penjelasan pada kedua bocah itu Edward terdiam, dia sepertinya sedang mengolah sesuatu di otak licik dan jenisnya itu Saat Edward diam, Emily juga turut diam dan seraya berpikir Mereka berdua memang benar-benar sepaket Parah ini benar-benar hal langka But think Joy Lain lagi dengan putraku yang super dingin di sana Hai, aku yang capek mengandung Tahu-taunya yang kulahirkan fotokopi bapaknya Astaga, but think Joy Apa dokter Chelsea benar-benar gak mau? Tanya Edward yang masih berharap akan mendengarkan jawaban setuju dari gadis itu Chelsea kembali terdiam Sejenak dia berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat untuk anak-anak itu Sebenarnya begini nak Chelsea menunduk menatap mereka berdua Dokter yang menangani daddy kalian bukan sembarangan dokter Auntie hanya dokter junior disini dan masih ada senior-senior lain yang mempunyai banyak pengalaman dalam bidang ini Dalam rumah sakit masih ada konsep seperti itu Bahkan auntie sendiri udah dikeluarin dari tim karena melawan kepala bidang Auntie gak mau kalau harus dikeluarkan dari rumah sakit ini Jadi masalah itu akan diserahkan pada kepala departemen yang bertanggung jawab untuk bagian itu Jelas Chelsea Dan lagi pula daddy kalian pasti tidak ingin dioperasi oleh dokter seperti auntie Kami sedikit mengalami masalah di ruang operasi Auntie mengacaukan operasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu Tambah auntie Edward menganggup paham begitu pun dengan Emily Baiklah kalau auntie gak mau kami pergi dulu Baik auntie dokter Ucap Edward yang langsung menggandeng tangan Emily Dan meninggalkan Chelsea tanpa menolak sedikit pun Maaf ya atas ikan mereka Sudah kubilangkan mereka agak unik Ucap Joy yang merasa tak enak pada Chelsea Atawanya namanya juga anak-anak Saya harap mereka menemukan dokter lain yang lebih baik Ucap Chelsea Kamu kuharap begitu Ucap Joy Joy kembali bergambung dengan yang lainnya Chelsea merasa aneh dengan dirinya saat Edward menunjukkan sisi dinginnya Kenapa aku merasa seperti ditolak saat menyatakan cinta pada seseorang ya Rasanya sedikit sesak padahal aku yang menolak tawaran mereka Gumam Chelsea sambil memegang dadanya Sambil menatap kodoh bocah yang kini berjalan bersama pengawal Dan juga paralel yang mereka ajak tadi Entah mau pergi kemana Hai sudahlah pikirkan karirmu Chelsea Kau sudah dikeluarkan dari tim Apa yang harus kau lakukan sekarang Gumam gadis itu Sementara itu kedua anak tadi pergi bersama Farel Dan masuk ke dalam ruang kerja pre itu Sekarang katakan pada Paman Ada apa sampai kalian berdua mengajak Paman ke sini Tanya Farel sambil menatap mereka berdua yang duduk di atas sofa Paman boleh tunjukkan daftar karyawan yang satu kantor dengan auntie dokter tadi Tanya Edward Gum dokter Chelsea Tanya Farel Ya Paman Kami mau memilih siapa yang paling tepat untuk mengoperasi daddy Karena auntie tadi menolak Jelas Edward Farel mengangguk paham Jadi kalian akan memilih siapa yang merawat daddy Niel Ucap Farel Ya Paman Jawab mereka berdua Farel tersenyum Dia mengambil daftar karyawan kantor serta orang-orang dalam bidang itu Ini daftar dokter dan semua tenaga medis yang ada di Departemen Beda Sarab Kalian bisa melihat wajahnya di buku ini Ucap Farel sambil memberikan buku besar berwarna hitam pada Edward Apa ini sudah berurutan dari seniornya Paman? Tanya Edward Sudah itu diurutkan dari kepala Departemen dan kepala tim masing-masing kelompok Ucap Farel sambil menunjukkan daftarnya Baiklah terima kasih Paman kami pinjam sebentar ya Ucap Edward Farel mengangguk kedua bocah itu sibuk membaca dan memilih beberapa nama di dalam buku besar itu Emily sendiri sudah tahu membaca meski usianya baru 5 tahun Di anak yang jenius Apa yang akan mereka berdua lakukan setelah ditolak pertama kali oleh orang lain Batin Farel sambil terus menetap kedua anak yang tampak serius itu